Halo dan selamat datang kembali di channel nonton pameran seni rupa Jogja. Di sini, kami mengajak Anda untuk menjelajahi keindahan dan kekayaan seni rupa di Jogja, tempat di mana inspirasi dan kreativitas berpadu menjadi sebuah masterpass. Dalam setiap episode, kami akan membawa Anda melintasi galeri, mengungkap kisah di balik setiap karya, dan memberikan wawasan mendalam tentang seni rupa yang memikat hati, rasa, karsa, dan cipta. Segera ikuti kami dalam perjalanan ini, temukan dunia yang penuh warna dan inspirasi di setiap sudut galeri, dan biarkan seni rupa Jogja mengisi jiwa dan imajinasi Anda. Hari ini, kita akan menghadiri pembukaan pameran tunggal seni grafis Gunawan Mohamad, seorang jurnalis senior yang aktif di bidang kesenian. Pameran ini bertajuk dua, kitab DSB. Terus mencoba untuk kembali, yang mencoba untuk kita hantung. Kita juga akan menghantungkan kemahiran. Jadi, kita akan menghantungkan kemahiran waktu, keberikan, kita akan menghantungkan kemahiran. Nah, kita akan menghantungkan kemahiran. Jangan lupa subscribe channel ini, dan subscribe channel ini. Dan itu kan menemui dengan baik, karena setelah itu kamu menunjukkan. Ya, saya anak kormasi seperti bapak saya sendiri. Oh, banyak. Ya, tidak boleh. Wahyudin dalam pengantar kuratorialnya mengatakan, sejak 2016 saat menggelar pameran seni rupa sketsa di kertas untuk pertama kalinya di Yogyakarta. Gunawan Muhammad tak lagi hanya dikenal sebagai pesastra, penulis, dan mantan pemimpin redaksi tempo, tapi juga perupa terbilang intens dan produktif menggambar, melukis, dan berpameran seni rupa. Sejak tahun monyet api itu, perupa kelahiran Batang, Jawa Tengah, 29 Juli 1941, ini telah melahirkan sekira 500-an karya kertas, seratusan lebih lukisan di kanvas, dan 200-an karya kolaborasi yang telah diperhalatkan dalam 13 eksibisi solo di 14 ruang seteleng di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Magelang, Bali, dan Surabaya. 13 pameran grup di Malaysia, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Magelang, dan Bali. Dua pergelaran duo dengan perupa Hanafi dalam 57x76 di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, dan Komaneka Art Gallery, Bali. Kini setelah lebih kurang satu setengah tahun dari awal 2022 sampai pertengahan 2023, menekuni seni cetak grafis di Dafto Printmaking Institute, Ubud, Bali, Goenawan Muhammad pun berpameran tunggal untuk kali ke-14, kali ke-3 untuk pameran tunggal seni cetak grafis. Dengan mengusung 46 karya intaglio dan litografi dalam format artis buk dan lepasan di bawah judul dua kitab DSB. Dilanggang Art Foundation Yogyakarta 27 Juni 15 Agustus 2023. Dua kitab yaitu Kitab Hewan dan Kitab Kurawa merupakan seri grafis aneka rupa, pose, dan ekspresi hewan dan tiga sosok penting dalam kurung, Hisma, Karna, dan Gandari dari kisah Mahabharata. DSB merupakan macam-macam pokok perupaan potret, lanskap, dan alam benda. Lantas, apa yang memanggil Goenawan Muhammad berseni cetak grafis? Dalam video wawancaranya yang tersiar melalui Instagram Dafto Printmaking Institute. Goenawan Muhammad mengemukakan bahwa dia terpanggil berseni cetak grafis untuk mengalami kembali suasana ketika cat, kuas, penah, kanvas, kertas hadir menyambut tubuh perupa. Suasana yang hampir-hampir sirna di dunia seni rupa Indonesia hari-hari ini yang marak dengan karya-karya yang canggih, instalasi-instalasi yang seakan-akan paradis spektakel. Atas panggilan itu, kata Goenawan Muhammad, saya merasa seperti mendapatkan tonikum ada tambahan energi. Apa yang saya biasa alami dalam puisi, dalam menulis dan membaca puisi, terasa disegarkan dalam proses menggambar dan menggrafis. Terima kasih telah menonton! 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 Gairah pelakunya menurun dan sempat diduga cenderung stagnan Gerak seni cetak grafis di Indonesia tidak pernah benar-benar berhenti Pelaksanaan event-event kompetisi khusus grafis dan art fair di Jakarta dan Yogyakarta Beberapa tahun belakangan juga turut mendukung terbentuknya pasar bagi seni di atas kertas ini Di samping itu lembaga-lembaga khusus yang bergerak di bidang seni cetak grafis Semakin marak membuat program Salah satunya Defto Printmarking Institute di Ubud, Bali Yang memiliki misi mengembangkan seni cetak grafis dengan membuka akses luas-luasnya Bagi pegrafis dan perupa tanah air dengan beberapa program utamanya Seperti program edukasi dan residensi Sejak didirikan pada penghujung tahun 2021 Telah banyak pegrafis dan perupa non-grafis yang berkarya di Defto Sebagian di antara karya-karya mereka terpajang di pameran gelar grafis Defto Printmarking Institute ini Selain mereka perlu disebutkan khusus disini adalah sastrawan dan perupa goenawan Muhammad Lebih dari setahun terakhir dia bolak-balik Jakarta Ubud hanya untuk mempelajari teknik grafis dan memproduksi karya grafis di Defto Saat ini sudah lebih dari 72 karya grafis teredisi yang dihasilkannya Jika satu perupa saja bisa menghasilkan sekian banyak karya hanya dalam kurun waktu satu tahun Maka bisa dibayangkan betapa akan semaraknya pasar grafis di Indonesia Goenawan Muhammad mempergunakan teknik cetak dalam intaglio Teknik cetak datar litografi dan teknik cetak saring Dalam karya-karyanya sebagaimana dapat kita saksikan di Art Jok 2023 Dan di pameran tunggalnya dua kitab DSB Di langgeng Art Foundation ini Dari proses kreatif mereka saya bertambah yakin bahwa prinsip inti seni cetak grafis Penggunaan pelat cetak, tinta, dan kertas untuk membuat gambar selayaknya tetap tidak berubah Seni cetak grafis adalah media yang menghargai presisi keterampilan teknis, manualitas, dalam kurung, analog, dan otentisitas Yang akan terus dihargai oleh perupa dan kolektor Melihat ke masa depan jelaslah bahwa seni cetak grafis akan terus berkembang dan berubah Menggabungkan teknologi dan teknik baru sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip konvensi Dengan demikian seni cetak grafis akan tetap menjadi bagian vital dan penting dari dunia seni untuk generasi mendatang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!